Jadi, mudah-mudahan ke depan, nasabah yang saya sangat tertarik oleh penyembahan Pak Karis bahwa mudah-mudahan kegiatan kampung KD ini bisa muncul inovasi-inovasi baru Bagaimana cara, sehingga kamu, sehingga di mana, ya terkait seperti penyembahan, nasabah pernah saya gelukan sama Pak Desa Rumah Adin bahwa Kami penyembahan kampung ini kan melihat kesan-kampung lho Mudah-mudahan setelah ini pula, ini cara bagaimana mengatasi Nasabah, apa anak yang paling sehat, Bapak Gadung, rupa-lupa memakai, memang memakai bisnis, memang memakai regen, memakai polidangket Ada nyata, ini dapat lebih, dikait dengan pertanian Olehnya itu, seperti yang disampaikan Pak Karis, bahwa kami perlu penyeluhan dari pertanian, bagaimana percobaan tanam, bagaimana pengendalian sama Terima kasih Pak Eka atas maksudannya Jadi, terkait dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan itu, ya Alhamdulillah, itu sudah terlaksana Ya, apa yang direncanakan Seperti di Maghrib mengaji, pengajian itu sudah dilaksanakan Ya, tapi mudah-mudahan ke depan ini Kalau kita laksanakan Maghrib mengaji Di masing-masing seksi itu bisa dimasukkan ke dalam grup Bahwa kami melaksanakan kegiatan seperti ini Ya, misalnya di seksi keagamaan, di seksi lingkungan, sosial-sosial Yang delapan seksi itu Ya, jadi Itu bisa diketahui bahwa Masanya kegiatannya memang berjalan Jadi, kita bisa melaporkan ke Kabupaten Kemudian Kabupaten bisa melaporkan secara online Ya, saya kira memang begitu Ya, kemudian Tahun lalu itu Saya pernah memanggil Dari pertanian Saya pernah memanggil dari pertanian Untuk memberikan Pencerahan Dontang terkait dengan Jambu Mente Ya, itu bagus Ya, ya Mudah-mudahan saja ke depan Cuma Anggaran Ya, perlu saya sampaikan bahwa Anggaran memang Tahun ini itu Beda dengan tahun yang lalu Ya Kegiatan tahun ini Itu satu pecematan itu Cuma 16 kegiatan Ya Itu sudah dibagi Dua pecematan Karena di Buki Di pecematan Buki ini Dua Kampung Kabupaten Jadi itu harus dibagi dua Berarti cuma Delapan Pegiatan Ya, tahun lalu Itu 30 Pegiatan Berarti 15 15 Itu Jadi memang Kemudian Kalau tahun lalu Kita panggil misalnya Narasumber memang Ada Dananya Kalau sekarang Tidak ada istilah Narasumber Itu Tidak ada Ya Ya Jadi misalnya Seperti apa yang disampaikan Pak Kadis Itu Misalnya Dari pertanian Tidak perlu dibayar Karena itu adalah tugasnya Ya Tapi biasa Amparike Pak Konyo Laka ini Lalu Ya Sebenarnya Memang Kewajibannya Ya Sebagai tugas Nah itu Karena begini dilaksanakan tugas anak berarti Tapi Dia akan berdosa Ya Karena tugas itu adalah Perjiban Ya Tapi mudah-mudahan Kedepan Ya Bagaimana cara saya mau Lowi itu Dari Pertanian Saya bisa panggil kembali disini Untuk Menyampaikan penyelungan Terkait misalnya Tau khusus penyelungan Pemperantasan hawa Penyakit Ya Saya bisa menyampaikan itu Ya Eh Kemudian tentang pengadaan bibit Ya Bibit kenari Mungkin Pak Desa bisa mempresentasi ini Yang seharusnya itu Di Musriban Desa itu Mungkin itu sudah harus dimasukkan Ya Di Musriban Desa Dimasukkan Sampai di Ya Tiga kejamatan Ya Ya Tapi Ya 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 Terutama Seluruh Penyampaian dari anggota DPR pada musribah di Kecamatan itu usulan proposal untuk khusus mangeri DPR Mungkin kita meresanakan musribah di Kecamatan Mungkin yang lain saya ingatkan kembali pelaksanaan kegiatan ini di untuk Kampung KB sebenarnya itu tujuannya itu adalah tujuan akhir itu adalah pengendalian penduduk bahwa semua kegiatan yang terkait dengan Kampung KB itu adalah pada akhirnya itu adalah penurunan pengendalian penduduk ya jadi berarti KB itu harus ditingkatkan ya karena tidak jalan maik untuk menurunkan tingkat kelahiran 4G berjalan di Yota Benjau karena apa tercipta itu istilah Kampung KB karena terjadinya ledakan penduduk sehingga pemerintah itu menciptakan bahwa wadah-wadah untuk menurunkan tingkat kelahiran penduduk itu harus diturunkan kelahiran penduduk itu harus diturunkan itu menjadi 2,3 persen ya dari sekian berapa persen itu ya dari 2,8 harus diturunkan menjadi 2,3 persen ya cuma 0,5 persen itu dalam kata waktu yang 10 tahun tidak bisa dicapai coba bayangkan jadi memang pengendalian penduduk itu tidak sama dengan membangun gelung ya ampak gudu yula laribang mungkin dalam satu tahun itu sudah bisa tapi ampak penduduk 10 tahun itu itu belum tumbuh nampak ya itu pentingnya kebanyakan ya jangan dapati demo enggak mau silahkan silahkan di bawah untuk kegiatan untuk kegiatan untuk panggara pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya membagi bukunya ke seksi-seksi ke ketua-ketua seksi saya ada sedikit harapan-harapan yang kami coba bangun semoga kampung KB kita ke depannya bisa seperti kampung KB yang lain seperti di Jawa yang ada perkembangannya kita lihat seperti yang di keempatkan tadi Pak Desa Pak Imaloga dan Pak Imam kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan keberamaan yang jalan di kampung ini dalam pengertiannya setiap bahagian masyarakat ya Alhamdulillah juga tentang kebersihannya ya tadi yang tak pakir kampung Alhamdulillah bersih di kampung-kampung Marahi ada sedikit beda di kampung ini dan semua itu Alhamdulillah berkat kerja keras Pak Desa dengan jajarannya dengan masyarakat sini Alhamdulillah terima kasih Pak dan untuk selanjutnya harapan kita pada untuk pertemuan ke depannya terutama untuk pertemuan POK ya kalau bisa ya seksi-seksi setiap seksi tidak paparkan ini program kerjanya yang kulitnya pasti tahu-sitahu mungkin untuk mengaparkan program kerjanya apa yang sudah dilakukan kemudian apa kendalanya dan apa perencanaan yang ke depan itu untuk kemudian kita bisa seri ke masyarakat yang lain dan meminta masukan untuk siapa tahu lebih bagus lagi yang kita lakukan lebih mengarah lagi untuk perbaikan kita bersama dan semua kelompok semua anggota POK ya sedapat mungkin dihadirkan Pak ketika pertemuan-pertemuan berikutnya si boleh lakukan Pak kepala UPT tadi Pak ada delapan pertemuan ya untuk di kampung KB ini ya di delapan pertemuan itu kalau bisa semua pengurus POK-nya dihadirkan Pak untuk karena kita lah sebagai nantinya ini di pengurus POK-nya ini tidak lah sebagai lalu gue jadi sedapat mungkin hadir untuk mengikuti setiap item kegiatan perkembangan masukan-masukan dari setiap pertemuan yang kita lakukan kegiatan kegiatan pertemuan kita bisa setiap pengurus kita hadirkan di pertemuan itu ya kembali ke pelaporan tadi Alhamdulillah kalau sudah ada grup WA yang mau dibuat jadi ketua-ketua seksi nanti melaporkan ke penyuduh kegiatan yang sudah dilakukan masing-masing seksi kemudian penyeluhnya nanti mengikut ke pelaporan yang lain ya jadi kan dari kabupaten ya mungkin terlupakan kuleta tambah-tambahi untuk memfinalkan laporan itu tapi sebenarnya yang diharapkan untuk aktif di pelaporan itu kan kita-kita disini karena kita kita pelaku disini ya gila kan beli ditentu apa yang ibu-ibu lakukan kemarin apa yang ibu lakukan hari ini gila-gila juga Facebook kalau hijau waktu hari Facebook jarak kulit simpul aja ingin moden Facebook kalau pelaporan kemudian selanjutnya kalau tidak salah Pak Desa juga hadir pada saat pertemuan Pogja Kabupaten Pak ya di ruang Rantak Kumpati tempoh bulan Desember tahun lalu ada harapannya ada harapan rekomendasi yang terlahir pada saat itu salah satu diantaranya adalah perbentukan Pogja tingkat kecamatan jadi barangkali Pak Ditik Pak Haji Pak Kepala IPT nanti ketika lokakarnya di tingkat kecamatan atau Nipur Musyawara itu bisa barangkali dibentuk eh anunya Pak ya di Pogja tingkat kecamatannya yang nanti berturut-turut di Pogja tingkat Kabupaten kemudian tingkat kecamatan kan desanya sudah ada Desa Sehat ya Pak ya ada Pogja tingkat Kabupatennya ada Pogja tingkat kecamatannya kemudian kita sudah ada di sini sebagai Pogja Desa jadi ini merupakan serutu kemudian Insya Allah nanti kegiatannya kita bisa strukturalkan dari bawah dari atas ke bawah seperti harapannya ini ada lomba BKR aktif di BKR tadi ini tadi BKR tak bina keluarga remaja ada lomba di provinsi dan kalau memang dianggap mampu bersaing kalau di sini kalau BKR silahkan dibuatkan profilnya kemudian dilampirkan SK pengurus BKB-nya kemudian foto-foto kegiatan yang sudah dilakukan ya kalau bisa didokumentasikan dalam bentuk video manu bodo-bodo juga ya kemudian SKSK bukan SK sertifikat sertifikat baik sertifikat kelompok sendiri yang pernah dirai misalnya mungkin pernah dapat penghargaan pernah pernah dapat juara yang pertama sertifikatnya dilampirkan ipotokopina begitu juga kader-kadernya pembina kalau pernah dapat penghargaan sertifikat itu bisa dilampirkan sebagai bukti memang bahwa kalau foto ini bisa menjadi unggulan ya dan itu Insya Allah tanggal 10 Maret diharapkan itu sudah sampai di Makassar dan sebelumnya itu bisa dikirim ke Kabupaten untuk kita bisa seleksi mana yang kita bisa lanjutkan kirim ke Makassar dan yang terakhir barangkali tertarik sumpah nih Pak Desa Injo penanaman jahe merah jadi kamu ingin menurut saya berkata di tahun kemarin saya bilang paling tidak lima lima kantai satu rumah tapi sepertinya bermurah terjalankan iya 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 sudah jalan lakar dalam bagian ini belum di tinggi jadi belum kelihatan saya saya terinfirasi Pak pernah jalan-jalan di salah satu desa di Sinjari namanya desa Sukamaja Injau desanya begitu masuk ke kampung itu kita disambut dengan pohon kuang naga jadi pagar sepanjang pagar itu semua pagar di desa itu sepanjang desa itu ditanani gua naga ternyata ternyata di sana jadi ternyata ternyata ketika mereka panen itu tak sejumat 4 juta dan bukan bukan mereka yang menjual keluar tapi pembeli dari luar yang belum masuk itu Pak Lomba memang masih agak langkai itu anginya jadi Pak Lomba di mali dan kebetulan Alhamdulillah rehatinya itu menjelanglah Pak ini ini sepanjang jalan itu sepanjang masuk di kampung agama ini simpon lebaran cerita ini 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 bayangkan sejumat 4.4 juta temen ... iya 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 dikepikir Iya, nanti biasa Bojar pasang. Ini menunggu, nanti buah buah naga. Nampirnya menunggu, nanti buah naga. Siap panen, siap panen. Jadi itu dia, karena mungkin sudah terkenal desa itu, ini kan kira lebih terkenal buah naga terlalu main. Mungkin di desa Sukamaju saat itu sudah terkenal produsen buah naga, sampai pembeli itu berlomba-lomba. Itu bak turi mangga, salah satu bak turi yang apa. Malah dia itu dari ketendari. Itu anunya, buah naga-nanya. Dari buka, itu ya. Lepas kesemahan, akhirnya tamak rindu ke gambaran itu, lebaru injuk. Pertama, Pak Jum, kasih Jum'ah adep eh. Kasih, ya, ya. Iya, sedikit seri tanpa itu, Pak. Terima kasih atas ketempat yang diberikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertajam ini tentang komentar. Kompon-kompon, kampung kali, tiga ketempat. Terkira, kalau susunan pengurusnya itu sama dengan susunan pengurus di tingkat desa. Jadi, barangkali, karena nanti di, ya, kita, di perkembangan porunus solar, nanti kita akan, eh, untuk, eh, pokoknya tingkat kecematan, barangkali ada semacam format yang harus diisi. Ya, barangkali, eh, ibu keakhir bisa mempresentasi. Jadi, nanti pada saat kita, eh, membontong itu tinggal memasang siapa-siapa yang harus masuk di kepengurusan itu. Ya, saya kira jadi itu berikutnya. Ya, mungkin masih ada, ibu-ibu? Ya. Sudah tidak ada? Mungkin Pak Desa ada tambah? Silahkan, Pak Desa. Untuk punya hari minggu. Nah, jadi saya kembali seperti apa yang bisa saya jantani. Baik Pak Kadis maupun Pak Pak Ritim, Masa Ibu. Jadi, hari ini, pengakuan tinggal bagaimana kita memulai? Kami yang baru mulai, Jadi, yang belum mulai, kita mulai dari saat ini. Terutama, pengumpatan Cokaran. Tapi, paling tidak itu, ya, kita sepakat di rumah kemarin. Untuk di akhir itu, yang betul-betul ada, paling tidak. Kalau di rumah, saya coba, saya coba tanamang, saya sawi. Misalnya, ini baik itu, dari ini, ya. Saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau. Saya mau, 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 saya mau kita manfaatkan itu kantongan minyak goreng kantongan minyak goreng kuat tangan dengan kantongan apa itu lagi kopi sudah bisa kopi rinseng nampakkan itu kantongan minyak goreng rinseng kopi nampakkan itu daripada kita balik-balik jadi saya harapkan sepulah ke ibu-ibu barang bisa kita sepakati kita tingkatkan kita mulai kita mulai sehingga seperti saya katakan tadi samping kita senang melihatnya maka orang yang lewat pun di depan rumah kita senang samping kita senang dengan kerjaan yang selalu susah berikutnya orang yang lewat di depan rumah kita senang tidak berpisah ragam berikutnya apa saja perbuatan yang dapat menyebabkan hati orang lain itu kan ibadah ibadah ini sejarah tidak langsung ibu-ibu bagi pahala baturi tanah mantan ibu-ibu kan orang tinggal mengikmatkan itu ibadah ibadah ibu-ibu kan ikul sepakati ibu-ibu 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 jadi ini kan tambahan jadi kita mulai mengelolaan bukit ini dalam kejamanan bukit supaya tidak kita melalui dari teman-teman yang saya ingin jadi ini kan saya mencapai saya mencapai saya mencapai saya mencapai saya mencapai saya mencapai jadi ada ada sebenarnya eh penanaman yang lebih efektif gila-gila pakai polybag kita membuat eh tanaman hidroponik iya pipa jua iya pipa kita pakai air nggak mungkin pakai tanah itu tidak perlu dengan sinar matahari mana lalangan jiri-jiri apa ya di tambinginya di tarong kule itu tanaman hidroponi nah itu bisa bisa juga dikembangkan tapi itu harus memang lewat eh mungkin pelatihan ya lewat pelatihan ya nah kemudian saya sarankan kepada pak desa walaupun bisa dimanfaatkan itu tanaman gaya ini di di depan kantor ini sebagai pagar ini itu bisa menjadi contoh bisa menjadi contoh di depan sini sampai mulai dari belokan sana ya ini di jalur ya depan kantor desa ini ampere ini memberikan kantor desa ini om hijau itu tanaman jahe ini itu akan menjadi motivasi terhadap diri untuk berusaha berusaha ya ini sekurang pantar ini dari pakarannya jarak 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 1 meter lah ya jadi mungkin eh demikian teman kita ya karena sudah sudah ada yang menunggahan ke depan saya mengharapkan kepada semua pengurus itu bisa eh berjalan dengan baik apa-apa yang di rencanakan ya karena apa nampaknya nampaknya beli laksanakan nampaknya tidak ada kampung TAB tidak ada perubahan di kita berubah yang betul-betul jajan jajan yang ditahunya berjalan tiba itu itulah kita harapkan saya kira sekian pertemuan kita mari kita menutup acara kita Alhamdulillah Assalamualaikum